Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Di channel saya Channel yang berisi tentang Belajar powerpoint Yuk kita lanjutkan Kali ini kita Melanjutkan Belajar powerpoint dengan mudah Buat presentasi Yang keren Dan menarik Yang saya kasih nama menjadi Apa untuk template ini adalah Fashion Paris ya Sebetulnya ini Bukan hanya untuk fashion tapi untuk semua Bisnis ya hanya kebetulan Saya isi dengan Foto-foto fashion Jadi silahkan template nya anda robah sendiri Untuk bisa merobahnya Yuk kita ikuti Sebelum kita lanjut Saya mohon dapat subscribe nya Lebih dahulu Bunyikan loncengnya untuk terus mengikuti channel saya ini Supaya anda dapat download gratis Dan tahu cara merubah template powerpoint yang akan saya bagikan nanti di deskripsi video saya Yuk kita mulai ini kita mulai dengan file baru ya Slide baru ini kita hapuskan Oke kita mulai saya akan membuat Shape yang agak miring yang agak miring yang agak miring ya Seperti ini kira-kira Ya Oke Kemudian saya rotasi dulu Saya mau miringnya Nah seperti itu Kiri miringnya Kemudian saya perbesar Oke Ya seperti ini Oke Saya duplikat Saya duplikat Kita coba dulu ukurannya ya Nanti kalau kebesaran Nanti terlalu besar Karena saya mau menyimpan teks sebelah kanan Kita tekan shift Kemudian tarik Sama-sama Oke Seperti ini Kita coba dulu Oke Ini juga masih terlalu besar Kita geser ke kiri ya Seperti ini Ratakan lagi Rapatkan lagi Dan kita tarik Geser-geser Oke Sekarang saya mau format ini Dengan mengisinya dengan foto Atau gambar Kemudian garisnya kita hilangkan Klik kanan Kita pilih Format set Lainnya kita Kosongkan No line Ini juga no line Kita Ini juga no line Kemudian fillnya Kita pilih Picture Oke Cari picture-nya di mana Kemudian Pilih image-nya Saya punya image Bentuknya yang berdiri Kita pilih yang ini Misalnya Oke Kemudian ini Kita pilih picture Kita pilih gambarnya juga Yang ini Oke Oke Kemudian Kita pilih yang ini juga Dengan picture Gambarnya kita ganti Yang ini Misalnya Oke Kita sudah punya Tiga set Dengan Isinya Kita pilih gambar Nanti silahkan Anda isi dengan foto Atau gambar Yang Anda miliki Kemudian Saya membuat Text judul Sebelah Sini Terserah Ini contoh saja Kemudian Saya pilih jenis fontnya Pakai goldboard Globos ya Seperti itu Kemudian Kita ukurannya Besarkan Sedikit Alihkan ke rata kanan Oke Ya Seperti ini Kemudian Warnanya Kita ubah Ke Abu-Abu Oke Kemudian Kita insert Text Di bawahnya Saya Sementara Pakai text Random Saja Lebih cepat Oke Ukurannya Kita kecilkan Ke 12 Warnanya Kita ubah Ke Abu-Abu Kemudian Kita ubah Ke Kiri kanan Rata Kiri kanannya Oke Kita lihat Hasilnya Ya Cukup menarik Bukan Yang perlu Diperhatikan Membuat presentasi Adalah Ilustrasi Atau gambar-gambar Ilustrasi Yang Menarik Perhatian Dari audiens Kita Sehingga Mereka Tidak Bosan Oke Kita lanjut Slide berikutnya Saya akan Mencoba Membuat Bentuk Yang Variasi Asalnya Kita buat Dari bentuk Kotak Kita Buat Segi 4 Seperti ini Kita tarik Share Kemudian Kita Robah Klik Kanan Edit Point Kita Geser Yang Ini Sebelah Sini Seperti Ini Kemudian Kita Duplikat Kalau Rupanya Di atasnya Kurang Rata Kita Tadi Nariknya Kalau Kurang Rata Kita Coba Edit Point Lagi Ini Sudah Rata Oke Sudah Rata Saya Mau Duplikat Ini Ctrl D Kemudian Saya Mau Balik Dia Format Artikel Dulu Baru Rotasi Horizontal Jadi Bentuknya Berlawanan Seperti Ini Kembali Oke Kita Lainnya Hilangkan Ini Juga Lainnya No Lain Kemudian Kita Pilih Picture Sebagai Gambar Latarnya Kita Ambil Saya Cari Gambar Yang Cocok Misalnya Ini Oke Seperti Itu Yang Ini Kita Isi Gambar Juga Misalnya Pakai Gambar Yang Ini Oke Nah Kita Perhatikan Gambar Ini terbalik Mengikuti Bentuk Shape Yang Kita Balik Nah Caranya Supaya Tidak Dia Terbalik Ini Jangan Dicentang Rotet Rotet With Shape Ini Kita Hilangkan Centangnya Nah Seperti Itu Dari Gambarnya Tidak Terbalik Mengikuti Bentuk Set Oke Setelah Itu Saya Saya Mau Buat Variasi Disini Insert Set Bentuk Yang Seperti Ini Ya Saya Mau Balik Dulu Rotasi Horizontal Jadi Ini Bisa Mengikuti Bentuk Yang Ini Ya Kita Taruh Sini Kemudian Kita Tarik Sedikit Set Oke Kita Mengikuti Sama Ya Oke Kita Tarik Sedikit Ya Kalian Kita Hilangkan Nolain Hilangkan Garisnya Sudah Kita Isi Dengan Warna Yang Abu Abu Kemudian Transparansinya Kita Ya Seperti Itu Nah Ini Kita Buat Tulisan Di Atas Oke Selanjutnya Saya Mau Buat Text Insert Text Disini Kita Isi Dengan Produk Satu Atau Nama Produk Saja Ya Oke Jadi Surupnya Gobot Warnanya Abu Abu Kita Robah Kemudian Saya Masukkan Juga Text Disini Cara Random Saja Oke Ini Kita Robah Ke Ukurannya Kita Ke 12 Warnanya Kita Ke Abu Abu Oke Kemudian Jenis Surupnya Open Sun Ya Seperti Itu Nama Produk Dan Deskripsinya Kita Pilih Dua-duanya Kemudian Kita Ctrl D Duplicate Kemudian Kita Duplicate Lagi Oke Kita Atur Jaraknya Supaya Rapi Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau duplikat Ini Kita Simpan Disini Juga Satu Ya Seperti Itu Ini Saya Mau Duplikat Kita Simpan Disini Ukurannya Besarkan Warnanya Kita Ganti Seperti Itu Kita Ganti RP Misalnya 350 Ini Saya Duplikat Kita Tulis Disini Misalnya Cell Kita Kecilkan Oke Sudah Kita Pilih Kurang Kurang Besar Kita Besarkan Supaya Menarik Perhatian Oke 28 Seperti Itu Tapi Dua Duanya Kita Duplicate Kita Pindah Disini Oke Kita Lihat Hasilnya Save Bagus Ulan Oke Kita Lanjut Untuk Watch Slide Berikutnya Supaya Cepat Saya Duplicate Saja Slide Ini Klik Kanan Duplicate Slide Oke Ini Saya Hapus Oke Kemudian Ini Saya Hapus Text Ini Saya Hapus Text Ini Kita Ganti Gambarnya Kita Pilih File Lagi Misalnya Seperti Ini Oke Kemudian Ini Ada Text Kita Random Lagi Oke Seperti Itu Kita Rata Kiri Kanan Oke Oke Kita Cek Hasilnya Sudah Cukup Rapi Saya Anggap Sudah Cukup Kita Buat Slide Selanjutnya Ya Seperti Ini Saya Mau Buat Buat Set Gambar Ya Seperti Ini Sebuah Silahkan Garisnya Nolain Kemudian Pilih Fixture Nolain Misalnya Misalnya Saya Pakai Ini Nah Ini Gambarnya Tidak Simetris Kita Atur Kembali Oke Lihat Seperti Itu Oke Kemudian Seperti Ini Oke Tanggap Sudah Cukup Ya Simetris Kita Duplikat Kemudian Saya Pilih Solid Color Pilih Warnanya Kemudian Kita Transparansikan Karena Di atasnya Saya mau Kasih Text Maka Ini Jangan Terlalu Terang Ya Salah PC Lagi Ini APC Dengan Set Juga Hanya Kita Pakai Transparansinya 40% Kemudian Bagian Bawah Saya Mau Duplikat Oke Ini Juga Bagian Bawahnya Transparansinya Kembalikan Ke 0 Kemudian Warnanya Kita Ganti Yang Ini Agak Terang Oke Ini Saya Duplikat Lagi Kemudian Saya Ganti Ganti Warnanya Yang Gelap Oke Simpan Disini Oke Sekarang Tinggal Text Nya Ini Saya Copy Saja Dari Sini Supaya Cepat Kemudian Kita Pas Pas Disini Ganti Warna Text Yang Jadu Putih Oke Kita Panjangkan Seperti Ini Kita Rata Tengah Saja Kemudian Ini Nanti Silahkan Anda Isi Dengan Sidul Anda Ini Contoh Saja Oke Kita Seperti Itu Ini Saya Simpen Tengah Tengah Kemudian Ya Agak Lebat Bikit Seperti Ini Ini Saya Copy Saja Disini Text Sudah Jadi Saya Cepat Copy Kemudian Paste Disini Ganti Warnanya Putih Oke Rata Kiri Semua Format Allegiant To Right Rata Kanan Ya Kita Duktikan Pindah Kebawah Sini Duktikan Kalau Ini Rata Kiri Format Allegiant To Lab Saya Mau Duktikan Simpeng Di Bawah Sini Oke Sama Ya Kemudian Disini Saya Mau Pas Text Tiga Ctrl D Oke Silahkan Anda Isi Dengan Text Anda Ini Contoh Saja Oke Ya Kita Rapikan Caranya Format Allegiant Top Format Distribute Horizontal Oke Kita Atur Profisinya Tengah Tengah Ya Cukup Seperti itu Kita Lihat Ya Cukup Masih Cukup Penplas ya Kelihatan Peks Yang Dibanding Dengan Bakang Oke Ini Slide Yang Kelima Kita Bersihkan Dulu Seperti Biasa Yang Kelima Ini Saya Mau Membuat Contoh Ya Background Untuk Ngegroup Ya Di Group Oke Saya Whatsapp Sini Seperti Ini Dulu Nolain Dulu Aduk Tikat Kita Duplikat Kita Duplikat Ya Kemudian Simpan Untuk Tengah Tengah Contoh Yang Dua Ini Kita Groupkan Tekan Shift Kemudian Klik Kanan Group Oke Group Ya Kita Lihat Bedanya Antara Yang Ini Yang Di Group Dengan Yang Di Group Ya Yang Di Group Kita Pilih Picture Background Kemudian Saya Mau Pilih Ini Misalnya Oke Seperti Itu Atau Yang Lain Ya Tanpa Kelihatan Ya Oke Seperti Itu Ya Cukup Lihat Yang Di Group Jadi Dua Set Ini Yang Di Satu Dikasih Background Picture Dia Kira Menyatu Ya Melintuhi Yang Sebelah Kiri Mampu Sebelah Kanan Kalau Yang Ini Kita Lihat Kasih Picture Maka Dia Top Satu Saja Misalnya Yang Ini Ya Ini Enggak Menyatu Dengan Sebelah Karena Enggak Di Group Memang Kita Atur Posisinya Oke Kemudian Yang Ini Kita Pilih Picture Juga Pilih Fotonya Misal Yang Ini Nggak Ya Oke Kita Lihat Sip Seperti Itu Nah Saya Mau Buat Kiasan Di Belakang Sini Oke Ini Kiasan Aja Seperti Shadow Padahal Bukan Shadow Oke Send To Back Sipan Ke Belakang Kemudian Kita Edit Point Jom Dulu Scroll Sambil Tekan Control Oke Ini Nama Ini Oke Sudah Kita Kiasannya Seperti Itu Kemudian Saya Mau Copy Text Ini Ctrl C Pasti Disini Ganti Warna Text Oke Kita Panjang Kan Seperti Ini Oke Dapat Kiri Kanan Seperti Ini Oke Kemudian Di atas Ini Saya Mau Kasih Text Ya Saya Copy Paste Disini Oke Untuk Terang Kontras Kontras Ini Kita Sampingkan Dulu Saya Mau Duplikat Ini Kemudian Kebawa Ini Yang Pake Gambar Ya Tapi Pake Solid Color Factory Gradient Ini Warnanya Warna Yang Kedua Seperti Yang Warna Yang Pertama Ini Kita Naikkan Transparansinya Nah Perhatikan Seperti Itu Saya Ganti Warnanya Yang Agak Putih Transparansinya Kita Naikkan 80% Oke Sudah Habis Kita Dukikat Pindah Kesini Oke Dukikat Lagi Dan Dukikat Lagi Nah Ini Untuk Background Text Supaya Kontras Ya Ini Textnya Kita Klik Kanan Blink Defon Oke Ukurannya Kita Kecilkan Seperti Itu Latak Kiri Saja Ini Juga Latak Kiri Kanan Oke Kita Duk 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 Duplikat 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 Oke Seperti Itu Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Oke Cantik Tukan Ini Textnya Kompas Dengan Belakang Ya Kalau Kita Kati Background Tadi Oke Sekian Saja Template Ini Saya Akan Bagikan Gratis Silahkan Anda Download Linknya Nanti Ada Di Deskripsi Video Jangan Lupa Subscribe Supaya Anda Tetap Bisa Mengikuti Update Dari Dari Saya Saya Akan Bagikan Terus Template Gratis Untuk Presentasi Sehingga Anda Ketika Akan Membuat Presentasi Tinggal Ganti Ganti Saja Mudah Layout Sudah Saya Siapkan Terima Kasih Sudah Subscribe Berbagi Kapanah Rugi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax